Halo sahabat sapi bagus, jumpa lagi bersama kami di Sapi Bagus TV, inspirasi dunia sapi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia terus ya. Oh iya, hari ini kita mau bahas seputar macam-macam penipuan dalam penjualan hewan kurban. Hayo, para pedagang dan peternak harap berhati-hati ya sama modus penipuan. Yuk, simak videonya sampai akhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya terlebih dahulu ya. Oke dikalo gitu, kita let's go! Bisnis penjualan hewan kurban sangatlah menarik bagi beberapa kalangan karena keuntungannya sangat menarik dan menggiurkan. Mengapa demikian? Karena hewan kurban ini bersifat ibadah bagi para pengorban, sehingga lebih banyak pengaruh emosional dibandingkan dengan pengaruh rasional. Harga yang ditawarkan pun tidak memiliki standar tertentu, terlebih untuk jenis-jenis sapi dan kambing premium dengan bubut super. Melihat kondisi seperti ini, para pedagang hewan kurban, baik yang sudah memiliki perkandangan maupun yang merupakan pedagang kurban musiman, berlomba-lomba untuk mempromosikan hewan kurbannya. Di mana sekarang penggunaan internet dan media sosial lebih mempermudah proses pemasaran dan penjualan. Masyarakat luas akan dimanjakan oleh penawaran-penawaran yang sangat menarik. Ternyata, dibalik proses jual-beli yang banyak sekali terjadi, ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk keuntungan pribadi dengan cara menipu para penjualan hewan kurban. Berikut adalah macam-macam pengalaman beberapa pertenak dan pebisnis sapi kurban yang pernah mengalami penipuan. Modus pertama, penipu akan berpura-pura menanyakan harga dan bobot sapi dan tanpa basa-basi mereka akan langsung setuju pada harga yang ditawarkan dan membeli 5-10 ekor hewan kurban tergantung dengan besar dan kecilnya, dengan dalih agar bisa memenuhi truk yang akan dikirimkan. Setelah proses itu selesai, penipu akan menanyakan nomor rekening sampah jual dan mengirim bukti pembayaran palsu lewat kontrabang. Lazimnya, penipu akan sengaja melakukan pembelian pada hari Jumat, sehingga nanti ia bisa berdalih bahwa pengiriman uang akan tertunda sampai Senin di pekan selanjutnya. Jika saja pesan penjual hewan kurban percaya, mungkin sapi-sapi atau kambing-kambing tersebut sudah berada di tangan yang salah dan dibawa oleh sang penipu. Sedangkan, uang pembayaran yang sudah dijanjikan tidak akan pernah masuk ke rekening sampah jual karena bukti pembayaran yang dikirimkan itu palsu. Maka dari itu, penjual hewan kurban harus waspada dan harus menunggu sampai uang yang dikirimkan benar-benar masuk terlebih dahulu karena biasanya, setelah penjual menyadari uang yang dijanjikan tidak pernah masuk ke rekeningnya, nomor si penipu tidak akan bisa dihubungi lagi. Modus kedua hampir sama dengan yang pertama, tetapi yang ini hanya akan membeli satu atau dua ekor hewan kurban. Penipu akan melakukan proses yang sama seperti penipu dengan modus pertama dan pembeli-pembeli hewan kurban lainnya. Menanyakan harga dan bobot sapi kurban yang akan dibeli, saling setuju, dan menanyakan nomor rekening si penjual hewan kurban. Kemudian, ia akan mentransfer sejumlah uang dan mengirim bukti pembayarannya pada sampah jual. Hanya saja, di dalam bukti pembayaran palsu tersebut, nominalnya akan dilebihkan dari total harga hewan kurban tersebut. Misalnya saja, harga sapi yang dibelinya adalah 25 juta rupiah. Di bukti pembayaran palsu itu, akan tertera bahwa si penipu mentransfer uang sebanyak 30 juta rupiah. Pada kesempatan inilah, si penipu meminta penjual untuk mengembalikan uang 5 juta rupiah dengan dalih kelebihan mengirim uang. Jika saja penjual Teledor dengan tidak memeriksa saldo rekeningnya terlebih dahulu dan mengembalikan uang 5 juta rupiah tadi, ia akan rugi karena sebenarnya uangnya sama sekali tidak masuk ke rekeningnya. Dan bukti pembayaran yang dikirimkan itu, palsu. Modus ketiga, penipu akan menghubungi penjual hewan kurban dan membeli berpuluh-puluh ekor hewan kurban yang harus dikirim keluar pulau atau provinsi. Pihak penipu akan mengaku bahwa ia berasal dari salah satu perusahaan besar yang terkenal di kota tersebut dan merupakan bagian pembelian hewan kurban. Pihak penjual akan dimintai identitas diri seperti kartu tanda penduduk alias KTP atau nomor pokok wajib pajak alias NPWP. Kemudian pihak penjual akan dijanjikan untuk pembuatan kontrak jual-beli dengan pihak notaris di pulau atau provinsi yang dituju dengan syarat penjual harus membayar terlebih dahulu untuk pemesanan tiket dan akomodasi hotel. Dan ketika sudah sampai di sana nanti penjual bisa menunjukkan tiket yang sudah dipesan untuk menegus kembali uangnya. Nah, jika pihak penjual percaya begitu saja mereka akan percaya karena pihak penipu benar-benar akan mengirimkan tiket dengan menyertakan nama dan kode maskapai serta hotel yang terpercaya. Kemudian ketika hari pemberakanan tiba pihak penjual tidak akan bisa check-in karena tiket yang dipesan ternyata belum dibayar. Kemudian ada pula modus penipuan yang menggunakan cek mundur atau cek yang belum nyatuh tempo. Awal mulanya, sang penipu akan mendatangi peternak-peternak atau para penjual hewan kurban untuk bertanya-tanya dan negosiasi harga. Setelah sepakat dengan harga dan cara pembayarannya penipu ini akan membayar hewan kurban pesanannya dengan cara 50% uang muka dan 50% lagi berupa cek mundur. Kemudian mereka akan mengirimkan truk untuk mengangkut hewan-hewan kurban tersebut. Para penjual pasti akan terkecoh karena pihak penipu biasanya memberikan bukti berupa menunjukkan KTP. Setelah hewan-hewan kurban dibawa dan cek sudah jatuh tempo ternyata cek tersebut adalah cek kosong yang dipalsukan. Pihak penjual pun sudah tidak bisa menelacak alamat penipu yang tertera di KTP karena KTP tersebut pun sudah dipalsukan data-datanya. Bagi sahabat sapi bagus yang ingin memulai dan mengembangkan bisnis sapinya bisa banget nih bergabung dalam pelatihan bisnis sapi bersama Sapi Bagus Farm. Hubungi kontak person berikut ini ya. Is, is, is jahat banget ya oknum-oknum ini. Nah, dari berbagai macam kisah penipuan yang terjadi diharapkan para peternak maupun penjual hewan kurban mampu meningkatkan kuas padaan serta kehatiannya dalam menjual hewan-hewan miliknya. Dengan begitu para penjual dan pelanggan hewan kurban sama-sama mendapatkan keuntungan bukan saling merugikan. Nah, sekian dulu deh video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam! Sampai Bagus! Sampai Bagus! Terima kasih telah menonton